Ya nomor sepuluh kata-katanya nih agak beda yaitu nirkala tadi ada yang ngomong nirkala itu temennya oki di majalah bubu itu nirmala itu beda ya nirkala pernah dengar kata-kata dimana kita bagi dua nir itu artinya tebak apa misalnya ada organisasi nirlaba berarti organisasi ini biasanya apa tidak pakai laba kan berarti nir itu bisa diterjemahkan sebagai tidak biasanya nirlaba adalah contohnya adalah yayasan organisasi nirlaba berarti kalau nirkala kita udah tahu nir itu adalah tidak kala itu apa sih kala itu kalau di India itu nama salah satu Dewinya Dewi kala artinya itu adalah waktu kenapa waktu jadi kan kalau di India itu ada tiga macam ya apa brahma siwa oh kita urutin aja brahma wisnu siwa siwa itu perat kaitannya dengan perusak kenapa 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 waktu dibilang perusak jadi misalnya lu punya rumah seiring dengan waktu kalau nggak diapa-apain nih rumah akan jadinya rusak kan jadi rumah ini dimakan oleh waktu nah makanya waktu tuh dianggap sebagai perusak kalau di fisika bilangnya hukum entropi kan entropinya kesini makin ningkat makin rendah makin ningkat entropi itu artinya kekacauan kan dari rendah ke tinggi oke sekarang kita lihat sini kalah artinya adalah waktu nah ngomong-ngomong gue dulu pernah ada buku yang gue baca di jaman dulu judulnya gini nih judulnya The Brief bukunya Stephen Hawking gue sampai baca ini of time nah misalnya gue minta lo jadi menerjemah coba terjemah ini ke bahasa Indonesia gue pengen terjemah ini ke Indonesia kata-kata yang tepat apa The Brief history of time terus gue coba dong gue mau terjemahin buku ini ke Indonesia lo kasih judulnya terjemahannya terjemahan yang enak apaan coba apa sejarah waktu apalagi sejarah singkat waktu gitu kan nah tapi yang bikin buku tuh bagus buat dia bikinnya apa ini apa dia nulisnya nulisnya adalah riwayat sang sang kala keren kan riwayat sang kala The Brief history of time oke kalau gitu kita lanjut ke kata-kata asal yaitu nirkala ketika nirkala adalah kala itu waktu nir itu tidak berarti tidak ada waktu berarti gue coba tulis ini adalah nir kala tidak ada waktu sebetulnya ini terjemahan dari sesuatu yang tidak tidak ada waktu berarti tidak berbatas kan ketika tidak berbatas berarti antonimnya adalah yang berbatas yang A langsung berbatas oke jawabannya A kenapa gak temporer kan kalau gak ada waktu berarti sementara kan ya sementara tuh artinya ada temporer enggak temporer itu biasa bisa dipadankan atau di lawan katanya adalah ini per manen sedangkan permanen itu adalah sudah jadi kalau nirkala itu lebih karah artiannya itu tidak terbatas udah gak ada batasnya nah kontinuitas itu adalah apa coba sinonimnya bisa kan ya sifatnya adalah continue tidak ada batasannya ini berarti sinonim dari ini sinonim dari nirkala sedangkan ruang dan waktu adalah dimensinya ruang dan waktu adalah ruang itu adalah ruang tiga dimensi sedang dimensi keempat adalah waktu oke berarti bukan D bukan E nirkala adalah tidak terbatas berarti lawannya adalah berbatas yang A ngomong-ngom tuh gue juga pernah baca buku judulnya apa ya kalau gak salah gini deh menyentuh nirkala gue ini buku tentang pendakian Everest kalau gak salah jadi ketika dia sampai puncak gunung dia baru menyentuh langit jadi menyentuh yang nirkala yang tidak terbatas oleh waktu ya gue juga lupa bukunya tentang apaan tentang pendakian Everest detailnya gue lupa tapi begitu sampai puncak gunung Everest dia bilang menyentuh nirkala oke nomor 10 jawabannya nirkala tidak terbatas jawabannya antonimnya adalah A berbatas dan selanjutnya